Hai bismillahirrahmanirrahim salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah ahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'gfiruhu wa naudhubillahi min syururi anfusina wa min sayi'ati amalina mayyadihillahu falamudillalah wa mayyudlilhu falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abuduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Alhamdulillah ya khafiddin pecinta Al-Quran Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya sampai saat ini kita masih diberikan berbagai macam ni'mat Terutama ni'mat iman, ni'mat islam, ni'mat kesehatan, serta ni'mat kesempatan Sehingga atas izinnya kita dipertemukan kembali pada saluran yang membagikan pelajaran ilmu tajwid Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada uswah kita Nabi Besar Muhammad SAW Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran yang disampaikannya Baik sahabat sekalian Pada pertemuan kali ini kita akan membacakan Surat Al-Mu' atau Surat Tabarok Ayat 1 sampai dengan ayat 5 Baik kita mulai saja A'udhu billahi minash syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Tabarokalladzi diyadihil mulku wahu ala kulli shay'in qadir Baik kita langsung saja bahas hukum tajwidnya Tabarokah, ini adalah bad asli Karena ada fathah berdiri Bajangnya adalah satu alif atau dua harukat Kemudian huruf rohnya dipaca tabkhim atau tebal karena dia berharukat fathah Kaladzih, ini adalah lontobi Karena ada huruf ya di kasroh Biyadihil, alif lam kumaria Ada alif lam, kemudian ada tanda sukun Mulku, tidak ada Wahuwa, tidak ada Ala, mad asli Kuli, tidak ada Syai, ini adalah huruf lin Karena ada huruf ya Sukun oleh fathah Inko, ini adalah ikhfa Atau samar, karena ada tanwin Menghadapi huruf kof Kodir Ini adalah mad Ada di sukun bila wakof Karena ada muntobi Menghadapi huruf hidup Kemudian bacaannya di wakofkan Atau berhenti Panjangnya boleh Dua sampai dengan enam harukat Alladzih, kholakol mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Wahual azizul gofur Alladzih, mantobi'i Kholakol, alif lam kumaria Mauta, ini huruf lin Kalau tadi, huruf ya Sekarang adalah huruf waw Jadi huruf lin itu, hurufnya ada dua Yaitu huruf ya Dan waw apabila sukun oleh fathah Wal, alif lam kumaria Hayata, mad asli Liyab, ini adalah kholakolah sugro Karena ada huruf kholakolah Yaitu bak, yang sukun asli Liyabluwakum ah Ini adalah idhar syafawi Karena ada mim mati menghadapi huruf alif Ketika dibaca, huruf mimnya tidak boleh dengung Tetapi harus jelas Ayyukum ah Ini juga sama Idhar syafawi Ahsanu amala Ini adalah mad iwad Bila wakof Karena ada alif Ditanduin fathah Kemudian bacaannya berhenti Panjang mad iwad sama dengan Mad tobi'i Itu satu alif Atau dua harukat Wahual Alif lam kumaria Azi Mad tobi'i Zul Alif lam kumaria Bufur mad haribu sukun Alladzi Alladzi khulakosab asamawatin tibaqo Ma taro fi khulpir rahmani min tafawuj Farji'il basur hal taro min futur Alladzi Mad tobi'i Khulako Tidak ada Sab Kolkola sugro Samawa Mada asli Tinti Ini adalah ikhfa Karena ada tanwin menghadapi huruf to Ba Mad tobi'i Karena ada alif Di fathah Ko Mad iwad Ini mad iwad ini sama dengan Amala Ma Mantobi'i Taro Mad asli Atau mantobi'i Fi Mantobi'i Khulqir Alif lam Syamsiyah Karena ada alif lam Ya Perhatikan Kemudian di depannya ada huruf roh Yang ada tanda tasdibnya Ketika dibaca Alif lamnya tidak tampak Rohmani Ini adalah mad asli Minta Ini adalah ikhfa Tafa Mad Tobi'i Wuts Nah ini bila wakuf Huruf ta'nya Terdengar hames Tafa Wuts Farji'il Alif lam Kumari'ya Basor Hal Taro Mantobi'i Min Ikhfa Futur Mad Aridis Sukun Summa Summa Marji'il Basoro Karotaini Yang Qolib Ilaikal Basoro Khos Si Aw Wah Hasir Summa Ini adalah gunah Atau wajib Gunah Karena ada Mem di Tasdib Ketika dibaca Huruf Memnya Harus Didengungkan Antara dua Sampai dengan Tiga Harokat Summa Raji'il Alif lam Kumari'ya Basoro Huruf Hurufnya Dibaca Takhim Karotaini Ini huruf Lin Yang Kolibu Ini adalah Ikhfa Ilai Huruf Lin Kal Alif lam Kumari'ya Basoro Kho Mantobi'i Si Aw Ini adalah Idgum Bigunah Atau Idgum Dengan Dengung Karena ada Tanwin Menghadapi Huruf Wah Wah Hasir Ini adalah Mad Arif Sukun Walakod Zayyanna Sama Ad Dunya Biman Sobi' Hawaj Alnaha Rujuman Lish Sayatin Wa Ataadna Lahum Aza Bas Sa'ir Walakod Karakola Sugro Zaya Perhatikan Setiap huruf Yang bertasdid Maka Baca'anya Harus Ditekan Zayyanna Adalah Gunah Karena ada Huruf Nun Di Tasdid Nasa Adiklam Samsiyah Sama A Ini adalah Madwajib Mut Tasil Karena ada Mantobi'i Yaitu Alif Difathah Menghadapi Hamzah Pada satu kata Panjang Madwajimut Tasir Adalah Lima Haruka Addu 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 Aliflam Shamsiyah Karena ada Aliflam Kemudian ada Tanda Tasdid Di depan Huruf setelah Aliflam Dunya Perhatikan Ini Pengecualian Untuk Nunmati Apabila Menghadapi Huruf Y Maka Dia dibaca Idhar Dunya Ya Mantobi'i Dimasok Madasli Atau Mantobi'i Bihak Mantobi'i Waja'alna Mantobi'i H Mantobi'i Rujuk Mantobi'i Malik Ini adalah Idgombi Lagunah Atau Tidak Dengung Karena ada Tanwin Menghadapi Huruf Lam Lishayati Ini adalah Mantobi'i Atau Madasli Wa'a Tad Ini adalah Kolkola Sugro Karena ada Haruf Dal Sukun Asli Nah Mantobi'i Lahum A Ini adalah Idhar Syafawi Karena ada Mim Mati Menghadapi Huruf Ain Membacanya Huruf Mimnya Harus Jelas Tidak Boleh Dengung Ada Mantobi'i Bassa Ini adalah Alif Lam Syamsiyah Ada Alif Lam Kemudian Di depannya Ada Sa'ir Dalamat Dari Dis Sukun Alhamdulillah Yukhifidin Itu saja Penjelasan Hukum Tajwid Surat Al-Mu Atau Tabarok Ayat 1 Sambil Dengan Ayat 5 Semoga Apa yang Kita bahas Dapat Menambah Keilmuan Tentang Cara Membetulkan Dan Membaguskan Bacaan Al-Quran Kita Lebih dan Kurangnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sambil